PEMBICARA 1 Apalah artinya sebuah nama, itu adalah ungkapan populer untuk tidak mempermasalahkan arti dari sebuah nama yang disandang seseorang. Namun yang ini berbeda, remaja ini oleh orang tuanya diberi nama Tahanan PBB. Yang dimaksud PBB dari nama remaja tersebut adalah Perserikatan Bangsa-bangsa PBB. Pemerian ini bukan tanpa sebab, pasalnya, Tahanan PBB yang lahir pada 31 Agustus 2003 ini lahir dari pasangan Mohamed Yaakob dan Akilah, keduanya asal Afganistan yang kini menghuni rumah detensi imigran, Rudanim, Manado. Menurut Tahanan awalnya, kedua orang tuanya ditahan di Rudanim, Sumbawa. Lalu pada 2010 dipindahkan ke Rudanim, Manado. Adik saya juga bernama Tahanan PBB nomor 2. Sama seperti saya lahir di dalam selatau penjara, pujar Tahanan yang masih berseragam sekolah itu, Rabu, 29 November 2017. Tahanan menjadi penghuni Rudanim Manado bersama 139 imigran lainnya yang bermasalah. Kebanyakan dari mereka adalah imigran asal Afganistan. Selain itu berasal dari Sudan, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Pakistan, Suria dan Myanmar. Kebanyakan dari mereka adalah pencari suaka. Tahanan yang sudah sangat pasir berbahasa Indonesia di Alek Manado itu kini bersekolah di SMP Negeri 2 Manado dan duduk di kelas 2. Sewaktu sekolah dasar ditempuh di SDN 54 Manado, kakaknya sendiri mengikuti pendidikan di Semana 4 Manado. Walau memegang akta kelahiran yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, namun Tahanan tidak mengaku sebagai orang Indonesia. Saya ingin menjadi tentara, walau tidak tahu harus bagaimana, karena saya terus dibilang sebagai Tahanan PBB. Semoga ada keadilan ke depannya, harap Tahanan. Soal lingkungan sekolah, dia mengaku tak ada kendala, sebab teman-teman sekolahnya sering membantu. Tahanan bertekad walau statusnya tidak jelas, dia ingin dia belajar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!